R18, persepakatan para pemabuk, mereka menyerahkan diri habis-habisan kepada persundalan itu, mereka lebih mencintai keinginan daripada kemasyuran mereka, jadi apa yang mau ditanyakan Mbak? Iya, sekalipun kau bersundal, tidak akan dihukum itu Hmm oke itu, ya terima kasih asumsinya Eh, hahaha Si Pina, ini yang baca, tidak akan untuk menghukum Hahaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat jumpa kembali bersama kami Tukang Nyimak. Alhamdulillah, di kesempatan ini kami subuhkan cuplikan debat lintas agama bersama Bunda Nora Aritonang dengan Bang Situmorang, dilansir dari Ed Mualaf Nora Aritonang. Sahabat, Bang Situmorang sodorkan tema yaitu tentang Ohola dan Oholiba. Tetapi Bunda Nora minta untuk membahas tentang hancurnya buah pele, kami Tukang Nyimak sarankan sahabat sebelum menyimak, siapkan air putih secukupnya, dan cari sabuk pengaman, agar terhindar dari sesuatu yang luar biasa. Ya namanya juga orang Kristen yang kurang baca Alkitab ya. Kami yang sudah diajarkan dalam metode membaca Alkitab itu tidak membuat satu ayat itu menjadi ayat pendukung Bang. Contoh, saya dikasih berapa menit untuk membahas tentang yang Ohola Oholiba. Jangan Bang, jangan Ohola Oholiba Bang, saya minta buah pele yang hancur itu bagaimana itu? Kenapa Tuhan yang agak rasis? Di ayat mana Mbak? Ulangan 23, enggak, untuk yang di bawah, untuk yang di bawah, ini saya kalau bacakan, saya tidak menghujat, saya tidak, bukan saya mau vulgar ya, memang betul. Ulangan 23, nomor 1, sampai seterusnya, saya bacakan. Orang yang hancur buat pelenya, atau yang terpotong kemaluannya, janganlah masuk jemaah Tuhan. Ini rasis Tuhan kamu. Seorang anak haram, janganlah masuk jemaah Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan. Nah seandainya, seandainya ada perempuan yang diperkaos, dia hamil, berarti anaknya itu kan tanpa bapak tuh. Kalau kita katakan sebenarnya, janganlah kita katakan anak haram ya kan, karena tak untuk dilahirkan. Tetapi, ini dikatakan, seorang anak haram, janganlah masuk jemaah Tuhan. Nah seandainya Bunda Maria diperkaos, itu apakah Yesus itu tidak dikatakan anak haram atau bagaimana nih? Di ayat 3 jelas ya Mbak Nora, itu untuk orang Amun, bahkan orang Moab. Jadi bukan maksud ini adalah bangsa Israel, tapi bangsa Israel maunya orang-orang yang masih utuh dalam pelayanan di jemaah Tuhan itu. Jadi ini firman Tuhan kamu, dalam Bible perjanjian lama, itu hanya dikhususkan ya? Bukan untuk semua umat ya? Bukan maksudnya untuk semua Kristen yang mempercayai ya? Jadi katanya itu untuk bangsa, itu untuk bangsa. Berarti Tuhan kamu memang rasi si tumorang, beda di dalam Al-Quran kami. Lihat alur ceritanya, jangan langsung menghitungkan ya. Soal alur cerita, di dalam Al-Quran Allah tidak pernah memilih, bahkan yang cacat sekalipun, Allah tidak ada memilih si tumorang. Bahkan kamu lihat, yang cacat sekalipun aja, itu ada yang bisa menjadi hafiz Quran. Beda di dalam Bible, yang buah pelenya hancur, yang kemaluannya dipotong. Sekarang pertanyaan saya, bukan kaya Yesus kemaluannya dipotong? Di mana ada tanya Mbak? Loh, Yesus berumur 8 hari yang bukannya disunat? Jadi yang disunat itu Yesus atau siapa? Ya, tapi kan disini kontesnya bukan buah pelirinya dipecahkan. Jadi jangan salah tafsir. Itu bukan buah pelenya yang dipecahkan, kemaluannya dipotong. Pertanyaan saya, Yesus yang disunat itu kemaluannya atau apanya tuh? Kemanusianya, memang kemaluannya Mbak. Ya udah, kamu baca ulangan tadi. Yang buah pelenya hancur, ataupun kemaluannya dipotong, tidak bisa masuk menjadi jemaah Tuhan. Pertanyaan saya, Yesus kemaluannya dipotong apa enggak? Ini bukan konteks Yesus di ulangan 2-3. Makanya saya katakan si tumorang, Tuhan kamu rasis, Tuhan kamu memilih-milih. Bahkan bangsa Amalek pun dengan orang Midian pun ditumpaskan semua tanpa belas kasihan. Lari Tuhan kamu ini, Tuhan apa kayak gitu? Kok bejak kali Tuhan? Ini bukan perkataan Tuhan, tapi ini adalah pelayanan daripada Imam Lewi. Kok bukan perkataan Tuhan? Jadi Bible kamu bukan perkataan Tuhan? Lihatlah alur. Saya katanya alur. Jadi di Bible kamu ini bukan perkataan Tuhan. Weda, perkataan orang. Maksudnya, memang ini adalah firman Tuhan. Tapi yang mengatakan itu adalah orang Lewi. Jadi orang Lewi ini mengatakan ini emang enggak dituju sama Tuhan? Distuju ya atau tidak? Kalau kita lihat dari alur ceritanya, tidak disetuju ya loh Tuhan. Oh, tidak setuju. Baca di ayat 15. Itu kan perumpamaan, Mbak Nora. Oh, perumpamaan lagi ada pula kita perumpaan. Siapa bisa gitu? Maksudnya kalian. Oke, mengenai Ohliya dan Ohliba ya. Kalau kita lihat narasinya, itu jelas. Ini di dalamnya skill 23, jika saya melihat memang dijama susunya. Karena mereka berbicara. Dan di sini, kita lihat di ayat yang ke-19. Ia melakukan lebih banyak lagi persundalan sambil teringat kepada masa muda mereka. Nah, waktu ia mereka bersundal. Dan di situ lah Allah menegur mereka. Di ayat 22. Oleh sebab itu, Hai Ohliba, beginilah firman Tuhan Allah. Memang engkau sudah menjauhkan dirimu dari kekasih-kekasihmu. Tetapi, sungguh aku menyuruh mereka bergerak melawan engkau. Jadi Tuhan tidak terima akan perbuatan mereka. Makanya dengan mengutus orang-orang yang akan melawan para persundal itu. Aku akan membawa mereka melawan engkau dari sekitarmu. Di ayat 23. Orang Babel dan semua orang Kaslim, orang Pekot itulah yang dipakai untuk menyerang orang-orang sundal dari Tuhan sendiri. Jadi, ini ceritanya unik. Makanya kalau mau baca narasi, iya, setan dan Tuhan sedang melakukan pertentangan antara perbuatan baik dan perbuatan jahat. Oke, sekarang begini. Apakah Tuhan kamu menyetujui tentang persundalan Ohola dan Ohliba? Membenarkan atau tidak? Tidak setuju karena 10 hukum. Jangan bersinar di hukum ke-8. Oke. Hosea 1 nomor 2. Coba dibuka. Tuhan tidak setuju persundalan. Silahkan. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantara Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea. Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal. Dan peranakanlah anak-anak sundal karena menegeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Nah, jelas ya. Membelakangi Tuhan. Masanya Tuhan benci. Jangan berjina. Benci dengan persundalan. Tetapi kenapa kau saya disuruh kawin? Dengar dulu. Dengar dulu. Oh, dengar dulu. Dengar dulu banyak ayat yang bersautan. Dengar dulu lah. Kau giliran disuruh kawin sama wanita pesundal, diam-diam. Perginya kau Mr. Lee? Kau carilah yang di pinggir jalan. Lanjut, kosong temorak. Ya Pak, lanjutlah. Jadi ada rencana Tuhan yang luar biasa kepada orang-orang yang mau bertobat terhadap orang sundal ini. Ya, lima. Maka pada waktu itu aku akan mematakan busur panah Israel di lembah Israel. Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea. Berilah nama Allah Rohama kepada anak itu. Sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel. Itu semua ada rencana Tuhan untuk menyadarkan bangsa Israel terhadap... Sekarang Tuhan masih sayang atau tidak? Ya, kalau secara faktanya tidak. Oh, jadi Tuhan tidak sayang lagi sama orang Israel? Ya, karena mereka membelakangi Tuhan. Eh, jangan kau ngomong gitu. Nanti tertampol kau nanti di Hosea pasal yang lain. Dia sayang lagi. Berarti Tuhan kau ini pelin-pelan. Pak, saya dikatakan. Tapi tidak akan sayang lagi. Bacakan ayat selanjutnya. Bacakan. Ada tiga anaknya nanti. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda. Dan menyelamatkan mereka demi Tuhan alam mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang. Tetapi dengan alat kurang. Atau dengan kuda dan orang-orang berkuda. Sesudah menyapih. Ya, itu menyusu ya. Loh Rohama mengandunglah perempuan itu lagi. Dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia di ayat sembilan. Berilah nama Lo Ami kepada anak itu. Sebab kamu ini bukanlah umatku. Dan aku ini bukanlah alam. Berarti bangsa Israel bukan umatnya Bapak lagi ya? Bukan umatnya lagi ya? Iya, karena mereka tidak mau bertobat dari anaknya. Lanjut, ayat berikutnya. Ayo, bacakan satu sekop. Ayo, sekop terakhir. Secara fakta, Jesuit atau Ordo Kekatolikan itu menguasai kepemimpinan Israel. Jadi, ya Israel tidak satu lagi. Baca dulu yang terakhirnya, bangsi Tumorang. Oke, ayat 10. Tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut. Yang tidak dapat diketakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka. Kamu ini bukanlah umatku. Akan dikatakan kepada mereka anak-anak Allah yang hidup. Orang Yehuda dan orang Israel akan berkumpul bersama-sama. Dan akan mengangkat bagi mereka satu pemimpin. Lalu mereka akan menduduki negeri. Ini sebab, Mbak, besar hari Israel itu. Nah, selesai. Jadi, apa yang mau ditanyakan, Mbak? Anaknya yang ketiga. Dia kan ada punya tiga anak. Cemananya kau? Sudah-sudah. Di ayat sembilan tadi. Di ayat sembilan itu. Lo Amir, lo Ruhama. Lo Amir itu anak ketiga. Yang kedua? Lo Ruhama. Yang ke pertama? Israel. Israel. Nah, jadi sekarang saya bertanya nih. Tuhan kau, waktu membinasakan Sodom dan Gomorrah. Karena di situ terjadinya persundalan hebat. Kenapa sudah tahu negeri itu bersundal hebat? Malahan memanabiakan anak-anak pesundal. Kenapa seperti itu? Ya, Allah itu memiliki waktu untuk memberikan orang atau manusia itu bertobat. Jadi, waktu itulah yang digunakan. Eh, kau ini lucu loh situ morang. Coba seandainya emak kau menyuruh kau mengawini wanita pelacur. Mau kau? Ya, Allah itu bukan seperti robot. Jadi harus mau. Eh, saya banyak mau tidak? Apanya? Mau tidak kau kawin sama wanita pesundal? Ya, kalau aku, kalau diperintahkan Tuhan ya, nggak mau. Jadi, apa yang dipermasalahkan? Karena konteksnya dia, orang-orang di sini adalah penyembah dewa, bukan penyembah Tuhan. Karena mereka membelakangi Tuhan, kan? Emang, emangnya Hosea menyembah dewa? Kalau Hosea tidak, maksudnya para pesundal itu, Mbak Nora? Dimanalah keadilan Tuhan gaus itu, morang? Apanya? Saya tunjukkan sebentar ya. Satu, buah pele yang hancur, kemaluannya dipotong, tidak dapat masuk jemaah Tuhan. Terus dikatakan lagi, anak yang haram tidak dapat masuk jemaah Tuhan. Banyak persyaratan untuk menjadi jemaah Tuhan. Bahkan anak yang belum ditahirkan pun juga tidak dapat masuk jemaah Tuhan. Nah ini sekarang, Hosea, dia seorang raja yang terkenal baik, baiklah si Hosea ini. Tapi dia harus menjadi keluarga yang buruk karena mengawini perempuan pesundal. Coba, dimanakah di lantuhan kau? Contoh ya, contoh. Dengarkan dulu, saya dilahirkan oleh ibu saya. Ibu saya otomatis menginginkan saya itu menjadi wanita yang baik, mendapatkan jodoh yang baik. Tiba-tiba, saya diharuskan untuk kawin sama laki-laki, penjahat, mucikari. Itu gimana itu? Gitu loh. Coba kamu pikir secara sehat lah si Tumorang. Sandainya kamu punya anak perempuan atau anak laki-laki. Apakah mau kau menantukan, menantumu tuh seorang perempuan pesundal? Ya secara kalah nggak mau. Ya, kalau secara kemanusiaan kita nggak mungkin. Iya, tapi kan saya tidak bisa memutrawatu daripada kisah Hosea. Bukan begitu si Tumorang. Eh si Tumorang, inilah gambaran Tuhan kamu. Ya Tuhan adalah kasih. Bukan, nggak kasih dia. 2 Samuel 12, nomor 11. Ngeri Tuhan kamu, ketika Daud berbuat salah, dia berzina dengan istri Uria. Dia berzina dengan Betseba. Tetapi apa hukuman yang didapatnya? Satu, anaknya itu mati. Kedua, istri-istri Daud diambil dan diberikan kepada laki-laki lain untuk digauli di siang hari di depan bangsa Israel. Ini Tuhan kok seperti ini? Iya, sama seperti Mbak Nora ketika minta hikmat, tapi Tuhan kasih persoalan. Lalu itu sudah dijawab karena Mbak mau minta menyerti Tuhan. Eh, Allah saya ketika mencobai saya, makanya dikatakan Allah tidak mungkin mencobai hambanya melebihi kemampuan dari hambanya. Tidak ada itu. Betul. Jadi apa yang dicoba kepada si Hosea? Apa dicoba? Apa yang dicobai kepada Daud? Tidak adil bagi, begini ya. Seandainya saya istri Daud, saya tidak adil dong. Saya bilang gini, Tuhan, kenapa suami saya berzina sayang dihukum? Kenapa saya harus digauli sama laki-laki lain? Sesuai dengan Hosea I, itu aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Jadi Tuhan mau punya rencana buat bangsa Israel. Baca dulu Hosea IV nomor 14. Oke. Beda lagi kalau Hosea yang lain itu beda lagi ceritanya, Mbak. Tidak. Kamu bacakan itu tentang itu juga, Hosea IV nomor 14. Silahkan. Ya, intinya maknanya berbeda lah. Enggak, bacakan aja deh Hosea IV nomor 14. Oke, 14 ya. Tapi nggak perikom, Mbak. Bacakan aja, nggak apa-apa deh. Hosea IV ayat 1. Hosea IV nomor 14. Hosea IV ayat berapa? 14 ya? 14. Wih, ya Allah nengel naikmu. Oke. Mbak Ma, ayat 14. Aku tidak akan menghubungkan anak-anak perempuanmu sekalipun mereka bersinar atau menantumu perempuan sekalipun mereka bersundal. Sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan sundal itu dan persembahkan korban bersama-sama dengan sundal-sundal bakti itu. Dan umat yang tidak berpengertian akan runtuh. Lalu di ayat 15. Jika engkau ini bersinar, Hai Israel, janganlah Yehuda turut bersalah. Janganlah pergi ke Gilgah dan janganlah naik ke Betawan dan janganlah bersumpah demi Tuhan yang hidup. Sebab Israel degil. Seperti lembu yang degil. Masakan sekarang Tuhan menggembalakan mereka seperti domba di tanah lapang. Ayat 17. Efraim bersukutu dengan berhala-berhala. Biarkanlah dia. Ayat 18. Persepakatan para pemabuk, mereka menyerahkan diri habis-habisan kepada persundalan itu. Mereka lebih mencintai keinginan daripada kemahsyuran mereka. Di ayat 19. Angin melingkupi mereka dalam sayap-sayapnya dan mereka akan mendapat malu karena korban-korban mereka. Jadi apa yang ditanyakan, Mbak? Iya. Sekalipun kau bersundal, tidak akan dihukum itu. Hmm, oke itu. Ya terima kasih asumsinya. Eh, dia yang baca. Itu aku asumsi. Aku tidak akan menghukum. Eh, dia yang baca. Dia yang baca. Terus dibilang saya asumsi. Kan dikatakan, aku tidak akan menghukum. Anak perempuanmu sekalipun ia berzina. Dan menantu perempuanmu sekalipun ia bersindal. Aku tidak akan menghukum. Dia itu. Ini baca lagi ya, 15. Di situ sudah dijelaskan. Dan jika kau ini bersindal, Israel, janganlah yaudah terus bersalah. Nah ini juga. Iya, kalau makannya dibilang. Kalau kau pun mau bersundal, silakan aja. Gak apa-apa. Demikian sahabat yang bisa kami suguhkan. Terima kasih telah mampir di Tukang Nyimak. Dan semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.